Kelas 11 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 101, kita akan membahas tentang picture 39, yaitu infografik dari teks naratif. Nah, di sini kita akan menyimpulkan sesi pertama, bagian A, sumarinya, kita mempelajari tentang teks naratif. Teks naratif itu adalah cerita imajinatif atau cerita kailan dengan ada permasalahan dan kejadian-kejadian problematik, kejadian-kejadian yang bermasalah dan solusi-solusinya terhadap permasalahan tersebut. Apa fungsi sosialnya? Teks naratif itu ditulis dan disampaikan untuk menghibur pembacanya atau pendengarnya. Kemudian ada struktur generik atau struktur dasarnya, yaitu orientasi, komplikasi atau permasalahannya yang timbul, kemudian ada resolusi dan koda. Lantas, jenis-jenis teks naratif itu ada legenda, ada cerita rakyat, ada cerita dongeng, ada mitos, ada fantasi, fabel, roman, dan misteri. Fitur bahasanya apa-apa saja, terdapat ada past tense, tenses-nya past tense-nya, ada sequence word, urutan kata, ada action verb atau kata kerja tindakan, ada noun phrase, perasa kata benda, ada adverb, adjective clause, dan reported space, kalimat tidak langsung. Nah, tips dalam penulisan naratif itu apa-apa saja, nah ini dia. Yang pertama, menggambarkan karakter dan settingnya secara menarik. Kemudian, menceritakan cerita itu secara berurutan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dan solusi-solusinya apa-apa saja. Kemudian, ada dialognya dan melakukan pemeriksaan dan feedback atau feedback ini semacam kritikan-kritikan dan perbaikan. Nah, lantas, share your story, bagikan cerita kamu. Caranya itu dengan memvisualisasikan atau menggambarkan setting karakternya dan kejadian-kejadian pada cerita tersebut. Kemudian, menggunakan ekspresi wajah dan gestur. Dan menggunakan media. Jadi, contoh medianya adalah gambar, ada lagi boneka, dan sebagainya. Nah, itulah untuk gambar 39 atau infografik dari teks naratif. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.